Penerapan regulasi yang mengatur keberadaan pasar modern belum berjalan maksimal, ada enam titik pasar modern yang mesti angkat kaki lantaran terlalu dekat dengan pasar tradisional. Namun seluruhnya masih beroperasi, bahkan salah satu dari enam tokoh modern itu, isin yang dikantongi sudah habis. Seperti dua tokoh modern yang berseberangan, sekaligus jaraknya tidak lebih dari 100 meter, dengan pasar tradisional Pagotan Madiun. Menurut perda nomor dua tahun 2019 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, bahwasannya setiap pendirian toko swalayan harus berjarak lebih dari 500 meter dari pasar tradisional. Apalagi salah satu toko warah laba ini, masa isinya sudah habis di tahun 2020. Ada di catatan kami dan DPM, BTSP sekarang hampir 70 ya, termasuk yang lima kita tutup kemarin karena tidak berizin, awal bulan sudah kita buka kembali karena memang secara regulasi mereka jauh dari pasar tradisional. Dan mereka sudah sanggup melaksanakan perizinan-perizinan, makanya kita buka kembali, hanya satu yang tetap tidak bisa kita buka karena jarak dengan pasar hanya 200 meter, yaitu ada di Saradan. Selain dua toko modern yang berada di Kecamatan Gager, data di Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, ada empat toko modern serupa yang berada di sekitar pasar tradisional Dolopo, yang jaraknya kurang dari 500 meter dari pasar, dan hingga saat ini masih beroperasi. Dari Madiun, Wiwit Eko Prasetyo melaporkan.